Silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya Kerumunan orang semakin bertambah di pinggiran kota Jinggan Masing-masing membentuk gelanggang yang melingkar di sana-sini Sorakan dan teriakan sesekali terdengar dari beberapa kerumunan Mengiringi serangan-serangan taji pisau dari jago aduan yang tengah berlaka Sebuah gelanggang tampak sepi begitu pertandingan selesai Ketika seekor jago telah menggelepar sekarat dengan tubuh jebol terkena sambaran taji pisau Pemilik jago yang menang sontak berjingkrak-jingkrak kegirangan Menyambar jagonya dan menari-nari bersamanya Kemudian dia menuju pinggir mengambil centak yang berisi tua Meneguknya dan tertawa lepas Tak puas sampai di situ Dia maju ke kalangan Mengambil bangkai jago yang terkapar berlumuran darah di sana-sini Di rogohnya dada jago yang koyak Di betotnya jantungnya yang masih segar Lantas diganyangnya mentah-mentah Gendeng Runtuk beberapa penonton dengan wajah jijik Ayo Siapa mau maju lagi? Tantang si pemenang dengan mata merah karena pengaruh tua Jagomu sudah lelah Mati kepayahan nanti Goblok kamu Seru salah seorang penonton dari pinggir Yang dibilang goblok Malah tertawa ngakak dan menantang Sini bawa ayamu Kita buktikan Mana yang modar nantinya Cuh Yang ditantang meludah Disambut gelak tawa si penantang Banyak mulut kamu Macam bukan orang majapahit saja Yang ditantang tak menjawab lagi Namun gerutuan terdengar darinya Tawa kecil merebak disana-sini Di sisi lain Sorak-sorai dan teriakan penonton masih belum surut Pertandingan tajen semacam itu Memang menyedot perhatian penduduk Terutama yang laki-laki Mereka yang merasa memiliki jago aduang tangguh Akan masuk ke gelanggang Untuk bertaruh Jika menang Mereka akan mendapatkan kucuran uang bobok Berikut bangkai jago lawan Untuk dijadikan ayam bakar Sebagai tambul untuk minum tuak nantinya Dari sekian banyak penonton Tampak seseorang bercaping lebar disana Sudah empat adu jago dinikmatinya Namun tetap saja dia tak berancak dari jongkoknya Hingga seorang penduduk menyapanya Hei Kamu bukan orang jinggan ya Yang disapa menengadah Tak segera menjawab Matanya menyelisih orang yang berdiri dan bertanya kepadanya Dari lasem Jawabnya datar Orang pesisir rupanya Tak ada jawaban lagi Yang ditanya tengah asik memperhatikan adu jago di depannya Ikut bertaruh Kini Yang ditanya terpaksa menengadah kembali Tidak Berani menjadi botohku Jagoku selalu menang di setiap pertandingan Aku tak punya uang sekarang Aku jamin Uang kamu akan ku kembalikan Dua kali lipat dalam sekali pertandingan Yang ditawari menghela nafas Kini dia bangkit berdiri Tidak tertarik Jawabnya kemudian Yang mendapat jawaban mengerutkan dahinya Cincin emasmu sudah cukup Aku jamin Akan balik jadi dua cincin Orang itu kembali mencoba memberikan iming-iming Yang diberi iming-iming Kini berdiri dan hendak keluar dari kalangan Melihat itu Cepat dia dikejar oleh orang yang kebelet ingin mengadu jagonya Kang Tunggu Yang dipanggil menghentikan langkahnya Kalau aku kalah Aku bisa menjadi pembantumu Tolong Kang Sosok bercaping berhenti Ditatapnya tajam Orang yang menghentikan langkahnya Kamu mau uang? Tanya sosok bercaping Yang ditanya Seketika tersenyum mendapat tawaran seperti itu Mau Mau Kang Sosok bercaping tersenyum sedikit sinis Dengar Ucapnya kemudian dengan nada tajam Tak usah adu jago Tak usah kamu menawarkan diri jadi pembantu segala Aku akan memberi kamu uang banyak Uang yang bisa untuk membeli seribu ganteng beras setiap hari Selama kamu mau bekerja untukku Yang masih membawa jagonya Tampak sangat senang Hampir tak percaya Benarkah? Apa yang Kang inginkan dariku? Sosok bercaping itu tertawa Lalu berkata Tapi tunggu dulu Aku akan memastikan Apakah kamu orang yang tepat untukku? Kamu asli jinggan? Benarkah? Sering ke gunung pawitra? Walah Itu seperti rumahku sendiri Bagus Kalau begitu ikut aku Bagai kerbau di cocok hidungnya Orang yang masih menenteng jagonya itu Segera mengikuti orang bercaping Dia lupa dengan niat semula Yang ingin menyabung jagonya di gelanggang tajen Mereka berjalan menuju pinggir lapangan Mengarah ke pohon beringin yang tumbuh kokoh di sana Udara yang sangat sejuk Seketika terasa Begitu mereka duduk di bawah pohon yang rindang tersebut Siapa namamu? Berpana Kang Pekerjaanmu Undagi Umur 20 tahun Benar kamu sering ke gunung pawitra? Pekerjaanku menuntut aku mencari kayu-kayu di hutan, Kang Orang bercaping itu mengangguk Apakah kamu sering berjumpa dengan orang-orang yang berkumpul di lereng gunung pawitra? Maksudkah Kang? Yang jelas mereka bukan undagi dan petir tayatra Kamu ingat? Berpana tertenuh Aku tidak sempat memperhatikannya, Kang Kalau bukan undagi Kukira mereka para petir tayatra Itu tugasmu Aku belum paham, Kang Orang bercaping diam sejenak Untuk memilih-milih kata yang tepat agar segera bisa dipahami Berpana Tugasmu mulai hari ini Adalah mengamat-amati setiap orang yang bukan undagi Yang pergi ke gunung pawitra Kalau kamu tahu Mereka bukan petir tayatra Secepatnya Laporkan padaku Hanya itu, Kang Ya Orang bercaping sebentar kemudian Merogoh sesuatu Ada sekantong kecil uang Yang dia keluarkan dari balik setagennya Ini separuh bayaran buatmu Berpana termangu Diterimanya sekantong kecil uang dari tangan orang bercaping Dibukanya kantong itu Ya Memang berisi uang Kang Ya Bagaimana aku bisa mencari kakak Kalau aku menemukan apa yang kakak cari Orang bercaping itu menghela nafas Kemudian bangkit berdiri Datang saja ke tempat ini Di tempat ini Di tempat ini Di beringin ini Orang bercaping itu mengangguk Sekarang Kamu pulang dulu Siapkan bekalmu dan segera berangkat Aku akan menghitung secara rinci Berapa hari kamu bekerja untukmu Tapi ingat Kalau kamu sengaja mengulur-ulur waktu Aku bisa mengganyang jantungmu mentah-mentah Berdidik Terpana mendengarnya Dia kemudian bangkit berdiri Hendak memberikan sembah Namun dicegah Tak usah menyembah segala Sudah cepat pulang Terpana mengangguk Dan segera meninggalkan tempat itu Orang bercaping Yang tak lain adalah Pangeran Wira Braja Memperhatikan pemuda jinggan itu Hingga tak terlihat lagi Menghilang di antara kerumunan Orang yang masih asik Menonton sabung ayam Sudah hampir seminggu lebih Pangeran Wira Braja Berada di jinggan Sebuah kota yang termasuk Wilayah Kahuripan Berbatasan dengan wilayah Pakuhan Di sebelah Tenggara Dari jinggan Para pendatang yang hendak menuju Gunung Pawitra Yang terletak persis Di sebelah selatan kota Bisa diamati satu persatu Namun karena belum begitu mengenal medan Baik Pangeran Wira Braja Maupun empat prajurit yang dibawanya Kerap kali merasa kecolongan Penduduk asli jinggan Setidaknya harus dilibatkan Untuk mengamati siapa-siapa saja Orang yang naik ke gunung Pawitra Dan hari ini Pangeran Wira Braja Merasa telah menemukannya Tiga penunggang kuda Memasuki kawasan tangkilan Yang terletak di sebelah timur Kalimas Yang bermuara di ujung Galuh Tiga-tiganya sedang mencari-cari sesuatu Kang Mas Di sini hanya ada satu tajuk Pasti di sana terdapat asrama bagi Dharma baru itu Ucap seorang penunggang kuda dengan suara datar Hmm Saya tahu letak tajuk itu Sebaiknya kita langsung ke sana Kang Mas Ya Tak usah banyak mengulur waktu Pastikan bahwa ada orang yang bernama Kusen di sana Sihat Kang Mas Sihat Kang Mas Dua penunggang kuda Menyahut dengan sigap Aku akan tunggu kalian di pinggiran sungai Tepat bersebelahan dengan kudang Milik orang koca itu Begitu kepastian telah kalian dapatkan Segera temui aku setepatnya Dua penunggang kuda menganggu Kemudian bergerak menerapkan kudanya Orang yang dipanggil Kang Mas Segera menjalankan kudanya mengarah ke Kalimas Sebuah sungai yang merupakan terusan sungai berantas Dan jalur air untuk menuju ibu kota Majapahit Di sana Lalu lalang perahu kecil Saudagar Yang hendak masuk ke pedalaman Maupun yang keluar dari pedalaman Terlihat sangat ramai Di sepanjang kiri kanan Kalimas Kegiatan perdagangan pun Tak dapat dielakkan Kegiatan seperti itu Bisa ditemukan memanjang Hingga pelabuhan ujung daluh di utara Memasuki pinggiran Kalimas Orang-orang dalam rupa yang beragam Semakin sering didapati Orang sipit Cina Orang bangir Persia Orang berkulit coklat dan hitam dari daerah timur Campur baur di sana Di sana sini Terdapat perahu-perahu kecil yang ditambatkan Tengah sungai tak pernah sepi Dari perahu-perahu serupa Yang berlalu lalang tak henti-henti Kegiatan perdagangan di Kalimas Sampai ujung galuh Untuk beberapa waktu yang lalu Sempat terhenti Seiring mangkatnya Rani Suhita Hampir satu minggu Kegiatan perdagangan dihentikan Tanpa terkecuali Demi sebuah perkabungan agung Seluruh saudagar di pelabuhan utara Majapahit Harus berdiam diri untuk sementara Tidak boleh melakukan kegiatan niaga sama sekali Selama satu minggu Terhitung semenjak hari mangkatnya Ratu Majapahit tersebut Kini Setelah hampir satu bulan lewat Perdagangan kembali semarak Sebagaimana yang sudah-sudah Mereka sepertinya sama sekali tak terganggu Dengan urusan siapa yang bakal menjadi pengganti Rani Suhita Menurut kabar yang merebak Raden Kertawijaya Menjadi sosok yang paling kuat untuk menggantikannya Namun Kepastian tentang siapa yang bakal menggantikan Rani Suhita Belum juga diperoleh Dan untuk sementara Pemerintahan Majapahit Dikendalikan oleh Sang Pancaring Wilwatikta Lima pejabat penting negara Yang terdiri dari Rakrian Mahapatih Amangkubumi Rakrian Demung Rakrian Kanuruhan Rakrian Rangga Dan Rakrian Tumenggung Mereka menjalankan pemerintahan di bawah pengawasan Saptaprabu Yaitu Dewan Penasehat Tertinggi Raja Yang terdiri dari tujuh bangsawan Trah Kertarajasa Jaya Wargana Pendiri Majapahit Penunggang kuda yang baru memasuki kawasan Kalimas itu Memperhatikan kegiatan di sekitar sungai Sesaat matanya mencari-cari sesuatu Dan begitu ditemukannya gudang barang milik orang koja Segera dia jalankan kudanya mendekat Tak jauh dari gudang yang dituju Terdapat sebuah kedai Kedai itu menjual aneka minuman keras Baik dari Jawa maupun dari atas angin Di depan kedai sudah berjajar beberapa kuda Yang ditambatkan pada palang kayu memanjang Para pemiliknya adalah tamu-tamu yang sedang menenggak minuman keras Di dalam kedai Penunggang kuda itu segera turun dari pelana Dan mencari tempat untuk menambatkan kudanya Baru saja dia turun Seorang lelaki telah menyambutnya Silakan masuk tang Banyak barang baru dari atas angin Sangat rugi kalau kakang tidak mencicipinya Yang disambut pak segera menjawab Siapkan arak tupan saja Jawabnya kemudian Arak tupan kalah hebat kang Silakan coba dulu Harganya tidak terlalu mahal dibandingkan Jika kakang membelinya di Malaka Arak tupan saja Aku tak mau mabuk hari ini Yang menawarinya sedikit kecewa Kemudian menunduk hormat Baik kang Silakan masuk ke dalam Atau di luar saja Di luar saja Baik kang Segera saya siapkan Belum sempat orang itu masuk Yang tadi ditawari Sudah berseru kembali Kalau ada daging caleng Bawa sekalian Yang diseru menoleh Sejenak dan menjawab Baik kang Secepatnya saya kembali Orang yang memesan Arak tupan berikut daging caleng Segera memilih balai-balai Yang berdiri tak jauh dari tepi sungai Dari sana dia bisa Biasanya tak lebih dari 4 bulan Masa yang dibutuhkan seorang saudagar Untuk menunggu berhembusnya angin baik Yang akan membawa jungnya pulang ke negeri asalnya Jika angin baik sudah tiba Berakhirlah hubungan mereka Sebuah hubungan yang saling menguntungkan Selama seorang saudagar atas angin Telah menyepakati perjanjian sewa Dengan seorang perempuan Jawa Selama itu pula Dia tidak boleh menyentuh perempuan lain Kalau tidak ingin perniagaannya terganggu Begitu pula bagi si perempuan Selama dia masih berada di bawah kesepakatan Dengan seorang saudagar Dia tidak boleh menerima lelaki lain Untuk tidur dengannya Jika masa sewa berakhir Perempuan itu bisa meminta tambahan Barang-barang berharga Sesuai kemampuan si saudagar Dan hubungan mereka akan berakhir secara baik-baik Orang yang baru duduk di balai-balai bambu Memperhatikan kegenitan perempuan sewaan Yang melintas tak jauh dari tempatnya duduk Kebanyakan perempuan Jawa Yang bekerja seperti itu Adalah perempuan yang cerdas Selain harta melimpah yang bisa diperolehnya Mereka juga bisa mempelajari bahasa-bahasa atas angin Setidaknya Mereka bisa menguasai dua sampai tiga bahasa atas angin Dan manakala mereka pulang ke pedalaman Mereka akan terlihat sebagai orang Jawa Yang sudah berpengalaman merantau ke negeri-negeri atas angin Di luar sana Sosok yang tengah memperhatikan saudagar Persia Dengan perempuan sewanya yang tak lain adalah Arya Kapulungan Salah seorang lurah prajurit telik Sandiuda Kahuripan Setelah kejadian yang hampir saja menggondol nyawanya Beberapa waktu lalu Raton Kahuripan sedikit gempar mendapati dua prajurit mereka tewas sia-sia Ditambah lagi Dengan laporan tentang adanya beberapa orang Yang bisa melewati jalan rahasia Bagi penguasa Kahuripan Lima prajurit kawal raja Dibikin pingsan di sana dengan sumpit beracun Karuan saja Sekembalinya Rani Kahuripan dari Trawulan Setelah selesai mengikuti upacara pitrayatnya Bagi Rani Suhita Pemegang pemerintahan tertinggi Kahuripan tersebut pun murka Raja perempuan itu menyimpulkan Jelas ada gerakan terselubung di wilayahnya Aria Kapulungan sebagai salah seorang lurah dari pasukan Telik Sandi Yudha Kahuripan Bersama pemimpin tertinggi pasukan Telik Sandi Yudha Kahuripan Di area Banteng Lamat Segera memohon untuk menghadap Rani Kahuripan memperkenankan Mereka marak secara pribadi Pada kesempatan itulah Aria Kapulungan melaporkan hasil penyelidikannya Selama ini Mendengar sebuah nama dari hasil penyelidikan Yaitu Ki Gedekusen Segera Rani Kahuripan memerintah Di area Banteng Lamat Mencari tahu ikhwal orang tersebut Pasukan Telik Sandi Yudha Segera disebar secara rahasia Dan pada akhirnya diketahui Orang yang bernama Ki Gedekusen Tinggal di wilayah Kahuripan sendiri Tepatnya di Tangkilan Sekarang tugas pasukan Telik Sandi Adalah memastikan Bahwa orang yang tinggal di Tangkilan Memang Ki Gedekusen Yang mereka cari-cari Jika sudah diperoleh kepastiannya Pasukan Telik Sandi Yudha Diberi kewenangan untuk menculik orang itu Arya Kapulungan termangu Buruannya sudah di depan mata Kini dia tinggal mencari kepastian Apakah dia adalah orang yang dimaksud Oleh orang bercadar yang sudah menyelamatkan nyawanya Di tengah ketermanguannya Pelayan kedai tergopoh-gopoh menghampirinya Arya Kapulungan menghela nafas Tang, ini pesanan yang telah Kakang minta Pelayan itu meletakkan satu kendi arak Beserta tentak yang dibawanya dengan tangan kanan Sedang tangan kirinya Menenteng bungkusan yang pastinya adalah daging celeng Arya Kapulungan merogoh setagenya Mengeluarkan kantong uang Dan mengambil beberapa gobok dari sana Uang itu dia serahkan kepada si pelayan Kebanyakan Kang Sergah pelayan itu begitu menerima uang tersebut Sisanya buatmu Pelayan itu tersenyum Dan memberikan sembah dada Terima kasih Kang Terima kasih Terima kasih